Bapak ini pernyataan hidup kami Tuhan sampai kapanpun sampai akhir hidup kami Engkau adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami Kami begitu percayakan Tuhan, kami begitu percayakan jalan-jalan Tuhan Dan kami mau betul-betul hidup kami tertanam di dalam Tuhan Karena kami tahu ketika kami melakukan itu Tuhan masa depan kami ditanggung penuh Masa depan kami penuh pengharapan dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan Mengucap syukur bahwa kehidupan kami terus diubahkan Tuhan Setiap hari kami belajar, setiap hari kami mau terus belajar, mau terus diajar oleh Tuhan Dan kami percaya hidup kami makin berubah, makin-makin serupa seperti Tuhan Terima kasih Tuhan kembali pada malam hari ini Tuhan Roh Kudus yang berbicara kepada kami, teduhkan hati kami Dan berikan kami pengertian pewahiyuan dan refreshment daripada Tuhan Kami pulang nanti diubahkan Tuhan Terima kasih Tuhan di dalam satu nama Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Kita sama-sama katakan Amin Haleluya Silahkan duduk, shalom Oke Wow Bagus ya lightingnya Oke Buka bersama-sama saya di dua raja-raja 18 ayatnya yang pertama Dua raja-raja 18 ayat yang pertama Hizkiah adalah seorang raja di Israel Dan Hizkiah adalah raja yang berkenan di hati Tuhan Dan Hizkiah adalah raja yang waktu menjabat di umur yang ke-25 tahun Dia menghancurkan banyak berhala Dan dia kemudian mengambil keputusan untuk mendirikan kembali ibadah di dalam baik Allah Kalau kita perhatikan prinsip-prinsip di dalam perjanjian lama Semua worship atau semua ibadah yang datang kepada Tuhan Orientasinya selalu pengorbanan Kemudian ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru Pengorbanan yang serba fisik Di dalam tempat fisik Dilakukan secara fisik Ada unsur korban-korban di situ Ada kambing domba Burung tekukur Dan kemudian yang paling level, paling tinggi itu ada sapi dan lain sebagainya Itu akhirnya digantikan dengan sebuah ketaatan Yang Yesus minta di perjanjian baru Jadi kalau kita membaca perjanjian lama Ketaatan-ketaatan itu orientasinya semuanya pengorbanan Jadi kalau membaca itu Dan apalagi kalau saudara baca Mengatakan bahwa Tuhan berkenan dan lain sebagainya Semua yang kita baca di situ Itu harus bisa kita diskret, kita bedakan ketika masuk ke dalam ajaran yang Yesus ajarkan Di dalam ajaran yang Yesus ajarkan Pengorbanan seperti itu gak ada artinya Tanpa ketaatan Makanya ada ayat-ayat di perjanjian baru di dalam zaman kasih karunia Karena baik Allah dirubah yang tadinya fisik Sekarang baik Allah adalah tubuh kita Kemudian yang namanya pengorbanan-pengorbanan itu Semuanya diartikan dengan sebuah ketaatan Inside out bukan outside in Itu harus dibedakan Jadi ketika masuk ke dalam pengajaran kasih karunia Di situ timbul ayat-ayat yang mengatakan begini Apabila kau memenci saudaramu kau sama dengan pembunuh Aneh Kita belum secara fisik bunuh orang kita udah sama dengan pembunuh Apabila kau melihat wanita menginginkannya kau sudah sama dengan berzinah Belum berzinah secara fisik Tapi sudah dinyatakan bersinah Karena dilihat dari dalam Gak bisa ngumpet dari Tuhan Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan 1 Samuel 15 ayat 22 nanti dibaca di rumah Itu sudah mulai transisi Hosea 6 ayat yang ke-6 juga Itu transisi dari perjanjian lama Mulai masuk ke dalam zaman kasih karunia Jadi akhirnya Obedience is far greater than sacrifice Itu terus didengungkan Dan akhirnya di zaman kasih karunia Paulus mengajarkan dengan sangat detail Jadi ketika datang kepada Tuhan Ketika membaca ayat-ayat ini Kita harus bisa betul-betul membandingkan Dan bisa mengerti bahwa Pengorbanan saya Yang namanya ikutan pelayanan Kemudian kasih perpuluhan dan lain sebagainya Tidak ada artinya Saya ulang loh Tidak ada artinya Tanpa ketaatan Percuma semuanya Jadi tidak bisa ritual saja Dulu ritual Dilihatnya Kemudian diwakilkan lagi sama imam besar Tidak bisa lagi Jadi betul-betul Yang namanya Jaga hati dengan kewaspadaan dan lain sebagainya Kemudian kita berani Mengumandangkan Apa namanya Tema ini Saya beda gitu ya Now I am different Saya berbeda dengan yang dulu Itu kita harus paham Betul-betul paham Yang namanya ketaatan itu Yang namanya integritas ilahi Yang namanya kekudusan itu apa gitu ya Kekudusan Kata-kakudusan Akar katanya dengan integritas sama Itu artinya wholeness Keseluruhan Berarti pribadi saya Tidak bisa kompartemen-kompartemen Berarti di depan sini saya sama Di belakang saya sama Di rumah saya sama Di mana-mana saya sama Itu berarti Integrated namanya Wholeness Kekudusan Jadi kalau saya katakan bahwa Saya menjadi orang yang berbeda Saya berubah dari yang nilai dunia Kepada sekarang Saya setiap hari belajar Belajar sekolah kehidupan Saya bedanya seperti apa Itu kan harus digali Gak bisa cuman dengar 40 menit Hotbah seperti ini Kemudian seorang langsung mengerti Gak bisa Itu ini hanya stimulasi Kemudian setelah ini Kita harus gali setiap hari Makanya hubungan intim sama Tuhan Setiap hari Dimanapun kita berada Apakah firman itu menjadi Tuhan saya Atau sebaliknya Di dalam perjalanan ke Emmaus Kemarin hari Apa ya Hari Kamis Kita eksposisi Tentang perjalanan ke Emmaus Itu transisi Di antara Yesus yang tadinya ada Kemudian Dia transisi Dia kasih tau kepada murid-murid Sebentar lagi Kamu gak akan liat aku loh Makanya dibutakan mata mereka Hiskia juga mengalami hal yang sama Sebelum kita menjadi orang yang baru Menjadi pribadi yang baru Menjadi pribadi yang akhirnya Bertumbuh kembang istilahnya Seringkali Kita ditanam sama Tuhan Ditanam sama dikubur beda Dikubur Akan busuk Ditanam Akan berkembang Dua-duanya Masuk ke dalam kegelapan Dua-duanya Masuk ke dalam Masa transisi Yang tidak enak Masalahnya Banyak orang gak mau ditanam Dan gak pernah berkembang-kembang hidupnya Akhirnya Karena refuse Gak mau Gak enak Gelap Gak suka Padahal dengan jelas Nanti saudara Buka hotbah saya Judulnya lembah Itu eksposisi tentang lembah Itu dasyatnya luar biasa Dia janji kepada kita semuanya Aku adalah Tuhan yang ada di atas gunung Aku adalah Tuhan yang ada di bawah lembah Dan ketika kau berjalan disitu Penyertanku cukup bagimu Kenapa? Proses Banyak orang bilang Gak mau Akhirnya gak berubah-berubah hidupnya Tidak berbeda akhirnya sama dunia Dan seringkali Saya sudah sering katakan Kita ada di perahu kehidupan Kita melawan arus kehidupan Kita pasti lawan arus dunia Dan kita disitu Sedikit perjalanan itu Kita sudah mulai keok Kenapa? Karena kita minoritas yang lawan arus dunia Yang ikut arus dunia Lebih banyak daripada kita Dan orang-orang yang ikut arus dunia Pasti menertawakan kita Dari hal prinsip Dari hal agama Dan lain sebagainya Ditertawai kita Kalau kita gak ngerti Tentang hal-hal seperti ini Sementara kita lagi dayung Lawan arus kan gak enak Lagi dayung Lagi menangis Lagi meratap Dan lain sebagainya Kita gak ngerti prinsip ini Kita melihat orang-orang Yang sedang ikut arus Kita kan akan makin Bingung Dan kita mengatakan begini Di depan mata jasmani kita Kenapa Tuhan kau berkati Orang-orang itu? Saya suka dengan perkataan Dari pemimpin biduan Asaf Di Masmur 73 Mengatakan begini Kenapa kau memberikan Kemujuran Bagi orang-orang fasik Bahasa kita sekarang Kenapa Tuhan kau berkati mereka? Karena prinsipnya kan begitu Yang kita lihat enak-enak itu berkat Padahal justru Di Lukas dikatakan Apabila engkau Tidak bertobat Engkau yang sekarang Sedang tertawa Engkau sekarang Yang sedang kenyang Akan nilai dunia Celaka hidupmu Orang-orang yang sedang ikut arus Yang sedang menetawai sodara Adalah orang-orang yang Ujungnya bisa maut Kalau mereka tidak bertobat Dan justru bahkan sodara Yang sedang melawan arus Sodara sedang menikmati Berkat Tuhan sebenarnya Karena sodara sedang diubahkan Tuhan Sodara sedang ditanam Sama Tuhan Kalau mau berubah Siap Saya tidak dikubur kok Saya ditanam Kalau dikubur busuk Kalau ditanam saya akan tumbuh lagi Dan ada masanya saya akan keluar dari situ Raja Hiskia Dua Raja-Raja 18 Ayat 1 mengatakan Maka dalam tahun ketiga Zaman Hosea bin Ela Raja Israel Hiskia Anak Ahas Raja Yehuda Menjadi Raja Ayat yang kedua mengatakan Ia berumur 25 tahun Pada waktu ia menjadi Raja Dan 29 tahun lamanya Ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya Ialah Abi Anak Sakarya Dasyat Akhirnya baik Allah Dibangun lagi Semuanya menjadi dasyat Menjadi luar biasa Oke Sampai-sampai Dia adalah Dia salah satu orang yang mengalami Salah satu Raja yang mengalami Akibat Covenant Atau Holy Covenant Tuhan kepada Daud Jadi gini Dulu Daud mau bangun baik Allah Gak jadi Ya mau bangun baik Allah Gak jadi Karena Nabi Natan katakan kepada dia Gak jadi Bos Nanti katanya Kata Tuhan yang bangun Bukan engkau Tapi anakmu Tapi karena engkau sudah punya inisiatif Tuhan akan membuat perjanjian kudus Denganmu Isi perjanjian kudus adalah apa Keluarga dan keturunanmu Akan kokoh Keluarga keturunan Dan kerajaan Itu kalau dibaca bahasa aslinya Keluarga keturunan Dan kerajaanmu Akan kokoh Sampai selama-lamanya Berarti keturunan-keturunannya Kokoh Sampai selama-lamanya Nah Salah satu yang ada di lineage Daripada Keturunan Daripada Raja Daud Adalah Hizkiah Dan ini Hizkiah ini hidup 300 tahun Setelah Daud Sudah gak ada Daud sudah gak ada Dan ada bangsa asyur Raja Sanherib Yang mau Membunuh dan menghancurkan Kerajaan ini Sudah tahu ada 185 ribu Banyaknya luar biasa ya 185 ribu tentara asyur Dibunuh sama malaikat Tuhan Dan firman Tuhan katakan begini Tuhan lakukan itu Karena nenek moyangmu Daud Karena Daud Aku lakukan ini Karena engkau adalah keturunan Daripada Daud Dan keturunan ini terus Sampai sekarang bangsa Israel Gak sampai 5% Bangsa Israel percaya Yesus Tapi mereka dikokokan Sampai saat ini Ada tour ke Israel Yang sekarang Yang Pak Ponco Waduh itu membawa Tim yang bisa lihat Kantor perusahaan Dan inovasi hebat Yang ada di Tel Aviv Bukan sekedar lihat Holy Sides Tapi lihat Inovasi yang mereka lakukan Di sana Kita sering berpikir bahwa Oh teknologi lahir Dari Jepang, Korea, Cina Gak juga Dari sana Prosesor dibuat dari situ Mereka gak mau terkenal Namanya gak perlu kelihatan Tapi yang penting Dapat royalty Yang menguasai Perbankan dunia mereka Padahal jumlah Populasinya Cuma 0, sekian persen Dari dunia Tapi kok 20% Dari pemenang Nobel Itu orang Yahudi 20% Bayangkan Menguasai ekonomi dunia Menguasai perbankan dunia Menguasai sistem Keamanan dunia Karena ada janji itu Yang Tuhan berikan kepada Daud Kenapa? Karena mau preserve Hadirat Tuhan Nah ini terus Berlangsung sampai kepada Hiskia Jadi ini Menerima favor Perkenanan Tuhan Luar biasa Raja Hiskia ini sebenarnya Nah Satu hari Satu hari Raja Hiskia ini Sakit Saudara Kita baca ya Yesaya 38 Ayatnya yang pertama Yesaya 38 Ayat yang pertama Mengatakan begini Pada hari-hari itu Hiskia jatuh sakit Dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah Pesan terakhir Kepada keluargamu Sebab engkau akan mati Tidak akan sembuh lagi Gimana coba ya Saya digituin juga sih Sama dokter kemarin Tanggal 8 Pak Hidup Bapak Cuma 3 bulan lagi Paling lama 6 bulan Saya patuh baca ini Saya Ya bisa Bisa taulah rasanya Raja Hiskia Seperti apa Tanggal 8 Kemarin Ayat yang kedua Lalu Hiskia memalingkan mukanya Ke arah dinding Dan ia berdoa Kepada Tuhan Ia berkata Ah Tuhan Ingatlah kiranya Bahwa aku telah hidup Di hadapanmu Dengan setia Dan dengan tulus hati Dan bahwa aku telah melakukan Apa yang baik di matamu Kemudian menangislah Hiskia Dengan sangat Spare my life Aku masih ingin hidup Tuhan Saya juga nangis gitu sih Saya bilang Tuhan Kembalikan saya ke kamar saya Tuhan Kembalikan saya ke kamar saya Kembalikan saya ke kamar saya Kembalikan saya ke keluarga saya Saya cuma mau lihat istri Dan kedua anak Saya tersenyum lagi Itu udah cukup bagi saya Tuhan Saya juga menangis kok Di hadapan Tuhan Ayat 4 Maka berfirmanlah Tuhan Kepada Yesaya Pergilah ayat 5 Dan katakanlah kepada Hiskia Beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu Telah ku dengar doamu Dan telah ku lihat Air matamu Sesungguhnya aku akan Memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi Sekarang pertanyaan saya Kepada saudara Saudara dikasih Extra life sama Tuhan Diperpanjang usia saudara Saudara mau ngapain coba Kemudian ketika saudara Diperpanjang usia saudara Dengan kata lain Kalau besok pagi Masih ada nafas Dalam hidup saudara Mau ngapain coba Sisa hidupku mau ngapain Apa yang aku harus lakukan Tuhan Apa yang aku harus lakukan besok Supaya itu beda Dengan hari-hari yang kemarin Tuhan Saya gak katakan Saudara harus sakit dulu ya Enggak Saudara gak sakit itu anugerah Dan katakan kepada Tuhan Setiap hari Tuhan Apa lagi Tuhan yang harus aku lakukan Karena umurku gak panjang kok Masmur mengatakan 70 kalau kuat 80 tahun Sisa hidupku mau ngapain Tuhan Saudara singkat cerita Akhirnya Hiskia sembuh Dan setelah dia sembuh Dia mengeluarkan pernyataan ini Yesaya 38 ayatnya yang ke 9 Dia katakan ini Ini mulai kata-kata powerful yang luar biasa Adalah sikap dari seseorang Yang sudah ditanam sama Tuhan Karangan Hiskia Raja Yehuda Sesudah ia bangkit Ia sakit dan sembuh dari penyakitnya Ayat 10 Aku ini berkata Dalam pertengahan umurku Aku harus pergi Ke pintu gerbang dunia orang mati Aku dipanggil untuk selebihnya Dari hidupku Aku berkata Aku tidak akan melihat Tuhan lagi Di negeri orang-orang yang hidup Aku tidak akan melihat seorang pun lagi Di antara penduduk dunia Ayat 11 Saudara seringkali Justru saudara mengalami Tuhan Seperti kalimat-kalimat ini Yang Hiskia katakan Justru di dalam keadaan seperti itu Di dalam perjalanan yang penuh Dengan kegelapan dan lain sebagainya Justru saudara akan melihat Tuhan Makanya kenapa Perjalanan ke Emmaus Yang mengubah Salah satu yang mengubah Kedua murid itu Adalah mereka Dua-duanya Dibutakan sama Yesus Sudah tahu perjalanan ke Emmaus? Itu sebenarnya perjalanan Salah satu prioritas Yesus Ketika dia baru bangkit Dari kematian Adalah perjalanan ke Emmaus Dan dia mengejar Kedua murid Yang sebenarnya Di dalam teks Alkitab saudara Tidak penting Kenapa? Ring dua Mungkin ring tiganya Yang satu namanya Cleopas Kita juga tidak pernah dengar Yang satunya lagi Tidak disebut namanya Kenapa mereka pergi dari situ? Kenapa mereka pulang kampung Istilahnya Pulang kampung ke Emmaus? Karena mereka kecewa Mereka bingung Karena Yang tadinya digembar-gembor Sama Yesus Bawalan Nanti di hari ketika Aku akan bangkit Itu hilang Sudah Masuk sini Keluar sini Kenapa? Karena mereka melihat Sebuah kematian Yang brutal Di atas kayu salib Lah Katanya nih Yang akan menjadi Juru selamat Dan mesias kita Yang akan membebaskan kita Dari segala-galanya Mereka selalu mengacu Kepada cerita Musa Yang luar biasa Karena Taurat adalah Pegangan mereka Mereka sudah membaca Bagaimana laut terbelah Dan lain sebagainya Mereka mengharapkan Sesuatu yang luar biasa Terjadi dari orang ini Kok mati secara brutal? Jadi mereka Dalam bahasa aslinya Dikatakan downcast Downcast itu berarti Bingung Kecewa Dan mereka pulang kampung Saya suka dengan Kalimat-kalimat itu Yesus Mengejar Dua murid Yang gak penting Sebenarnya Dua orang cuman Pulang kampung Dia lagi Kasih cerita Sama jemaat Dan kemudian Sama kita Pesan yang sangat dalam Sebentar lagi Aku tidak akan ada lagi Secara fisik Kamu harus bergantung Sama firmanku Dibutakan matanya Di dalam kebutaan itu Mereka belajar Banyak Dengan Yesus Banyak Dan itu pelajaran Yang juga Sarat dan Banyak bagi kita Semuanya Itu pelajaran Yang luar biasa Kenapa Di dalam kegelapan Seperti itu kan Betul-betul Kita gak bisa Lihat apa-apa Kita hidup Di dalam jaman Yang betul-betul Post Ascension Namanya Kenapa dia harus Naik ke surga Kalau dia gak naik ke surga Dia tidak akan Menjadi Tuhan Yang Maha Hadir Omnipresence Saya waktu jelaskan Kepada kedua anak saya Waktu mereka masih Kecil-kecil Kan harus ceritanya Harus seru Kamu tahu gak Waktu Kan mereka tanya Kenapa harus naik Saya bilang gini Kamu tahu gak Waktu Yesus naik Dia tiba-tiba Ada di mana-mana Wow Mereka gini Wow Omnipresence Kalau dia masih ada Secara fisik disini Kita semuanya nunggu Jadwal hotbahnya dia Bisa lima tahun Dikeliling-keliling Kemana-mana Bipro mengundang dia Lima tahun Nanti yang mana Lima tahun lagi Kan muter Mana-mana Yesus Sekarang karena dia Naik ke surga Langsung Langsung jadi Maha Hadir Ada ribuan ibadah Pada saat ini Dia hadir di semua tempat Dia hadir dalam setiap Kehidupan saudara Dan dia lagi ngajarin Sama kedua muridnya Dibutakan matanya Kamu belajar ya Sebentar lagi Yang kamu harus hadapi Dan kamu harus lakukan Bergantung sama firmanku Aku gak ada Sebentar lagi Kok gak ada Makanya Yohanes mengatakan begini Aku adalah firman Firman adalah aku Jadi ketika saudara Baca firman Saudara harusnya tahu Dan mengerti bahwa Itu tulisannya dia Sampai-sampai Dua tahun lalu Di yayasan kami Kami mengeluarkan buku Judulnya Perkataan Yesus Supaya mengajari jemaat Supaya jemaat Makin mengerti bahwa Ini loh Paling tidak Kalau kamu gak suka Baca Alkitab Bacalah buku ini Karena disini Semuanya tulisannya Perkataan Yesus semua Jadi kita minta izin Sama lembaga Alkitab Kita bilang Oke Semua yang tulisan merah Di Alkitab Kita masukin ke buku ini Paling gak ini deh Kita baca Ini penuh dengan Janji dan khutbahnya Yesus yang luar biasa Ini jadi pegangan kita Berapa hari lalu Dua minggu lalu Maksud saya Saya antar anak saya Ke sekolah Dan saya Kalau pagi Profesi saya Supir ya Supir pribadi Anak saya Saya antar dia Dia bilang Dad Gak usah Antar sekolah Hari ini Antar ke Gor Ada olahraga Oke Antar ke Gor Kemana kamu pergi Dedy antarin Tenang aja Antar Lagi nganter Sampai udah deket Dia bilang gini Dad Nanti kan on the way pulang Daddy kan lewat sekolah aku Tas-tasnya aku Daddy bawain ya Drop di sekolah Oke Oke bos Bos kecil Karena berat Dia bilang Oke Udah Saya drop di Gor Olahraga Saya on the way pulang Saya drop Kasih ke Satpam Belum sampai sekolah Istri saya telepon Eh itu anak lupa Sarapan loh Itu rotinya di meja Lupa dimakan Lah gimana dong Kan disitu ada Indomaret Beliin roti aja deh Oke deh Jadi saya beliin roti Tiga Ambil beberapa rasa Masukin di tasnya dia Saya gak punya Cara berkomunikasi Dengan dia Karena dia gak mau telepon Kalau ke sekolah gak bawa telepon Gak boleh Jadi Waktu saya masukin di tas Pikiran saya adalah Ini anak Pasti kalau buka tasnya Dia akan makan Rotinya Saya tinggal Jam tiga sore Saya jemput dia Saya tanya Namanya Ketan Ketan Did you eat your breakfast Makan Tadi roti-rotinya Enggak Loh Kenapa Rotinya kan Diri taruh di tas Ada gak tadi Ada Lah kenapa gak dimakan Kan aku gak tau Itu punya siapa Lah Gimana Itu punya kamu lah Aku gak tau Gak ada tulisannya Hebat ya anak saya ya Penuh dengan integritas Bener gak Luar biasa kan Dia bilang gini Aku gak tau punya siapa Aku pikir itu Mungkin aja punya orang lain Aku tanya sama orang di kelas Gak ada yang ngaku Ya jelas lah Bukan punya siapa-siapa Punya kamu itu Ya mungkin aja Punya daddy Punya mommy Aku kan gak mau makan Gak ada pemberitahuan Itu punya kamu sayang Daddy taruh disitu Supaya kamu sarapan Jadi kamu gak sarapan tadi Enggak Terus dia bilang gini Sama saya Lain kali dad Kalau kayak begini-begini Ditulis Kan kita gak bisa Komunikasi lewat telepon Daddy minta lah Kertas sama satpam Minta bolpen tulis Ini buat kamu ya Gitu simple Sederhana kan dad Gimana sih Anak 12 tahun Ngajarin saya Disitu saya makin ngerti Oh Saya gak perlu hadir Tapi secari kertas Dengan kata itu Sudah mewakili saya disitu Memberikan otoritas Bahwa dia Ketika dia baca Dia akan lakukan itu Seringkali kita baca firman Kita anggap itu tulisan mati Makanya banyak jemaat Datang gini Gimana ya pak caranya pak Gimana pak Bu udah tertulis semua Bu disitu bu Jangan tanya saya lagi Kalau saya begini Gimana bu Itu udah Ada ribuan janji bu Disitu pak Ada ribuan janji pak Disitu pak Dibaca gak Males pak Bapak aja yang ngomong sama saya Pak kasih tau pak Enak gak aja Makanya perjalanan Ke Emmaus Betul-betul ketika kita Dalam keadaan yang gelap Itu transisinya Seperti itu Dia juga sedang Ngajari kita semuanya Memang kamu gak bisa Lihat sekarang Tapi firmanku itu Menyertai engkau Itu cukup bagimu Makanya ketika mereka Akhirnya melihat Yesus Mereka mengatakan Ya sih Waktu tadi dia lagi Berhutbah itu Hati kami berkobar-kobar Kenapa? Karena firman hidup Kalau saudara Baca firman Dan hati saudara Gak berkobar-kobar Ada yang salah Sama saudara Saya ulang ya Kalau saudara Baca firman Apalagi janji Tuhan Dan hati saudara Gak berkobar-kobar Ada yang salah Sama saudara Bukan salah firmannya Itu janji Tuhan Semua Itu perkataannya Yesus Disitu banyaknya luar biasa Ribuan janji Tuhan Disitu Tujuh ribu lebih Jadi harusnya Setiap kita baca firman Berkobar Bisa loncat Dari tempat tidur Ketika dapet pewahyuan Itu yang dia mau ajarkan Aku berbeda tuh Gak segampang itu Bisa gak jalan Setiap hari Kita kan gak Gak lihat dia Secara fisik Saya yang Saya lihat Di depan mata Diagnosa Diagnosa Fonis Kematian Itu kan di depan mata Yesusnya saya lihat Secara fisik Enggak Bergantung sama firmannya Memperkatakan firmannya Jagalah hatimu Dengan segala Kewaspadaan Menghidupi firmannya Kan berarti Setiap hari Saudara Bilang sama Tuhan Aku mau ditanam Dan ketika aku Di dalam gelap Aku tahu Tuhan berserta Dengan aku Tinggal tunggu Waktu Tuhan Yesaya 38 Ayat 13 Mengatakan begini Yesaya 38 Ayat 13 Aku berteriak Minta tolong Sampai pagi Seperti singa Demikianlah Tuhan Menghancurkan Segala tulang-tulangku Dari siang Sampai malam Engkau membiarkan Aku begitu saja Seperti burung Layang-layang Demikianlah Aku menciap-ciap Suaraku redup Seperti suara merpati Mataku habis Menengadah ke atas Ya Tuhan Pemerasan terjadi Kepadaku Jadilah jaminan Bagiku Ini betul-betul Jeritan orang Yang sedang ditanam Aku melihat ke atas Tuhan Gelap Di sekelilingku Ya Tuhan Ayat yang ke-16 Mengatakan begini Ayat yang ke-16 Yesaya 38 Ya Tuhan Karena inilah hatiku Mengharapkan Engkau Tenangkanlah rohku Buatlah aku sehat Buatlah aku sembuh Sesungguhnya Penderitaan yang pahit Menjadi keselamatan Bagiku Engkau lah yang Mencegah jiwaku Dari lobang kebinasaan Sebab engkau telah Melemparkan segala dosaku Jauh dari hadapanmu Sebab dunia orang mati Tidak dapat mengucap syukur Kepadamu Dan maut Tidak dapat memuji-muji Engkau Orang-orang yang turun Keliang kubur Tidak menanti-nanti Akan kesetiaanmu Orang yang turun Keliang kubur Itu akan busuk Dia tidak akan menanti-nanti Tuhan Beda Ini jeritan yang luar biasa Orang yang ditanam sama Tuhan Menantikan Tuhan Beda Tetapi hanyalah orang yang hidup Dialah yang mengucap syukur Kepadamu Seperti aku pada hari ini Seorang bapak Memberitahukan kesetiaanmu Kepada anak-anaknya Saudara Saya kemarin bertanya begini Sama Tuhan Di bulan Mei Bulan April Masuk ke bulan Mei Tuhan Udah dong Tuhan Katanya udah sembuh Dari bulan Februari Udah ya Tuhan Selesai ya perawatannya Di pagi hari Jam 5 pagi Ada suara yang kenceng Di hati saya ngomong begini Ketika engkau Sedang ditanam Waktuku akan terjadi Kamu gak bisa paksa Dan ketika terjadi Engkau tidak bisa stop Jangan paksa waktuku Ketika engkau sedang ditanam Mesih Mesih itu berarti Berantakan Makanya saya ngerti Ketika lihat gedung Yang lagi dibangun Di Jakarta sekarang Sedang dibangun gedung Namanya Tamrin 9 300 sekian 350 380 meter Nantinya 70 sekian tingkat Menjadi gedung tertinggi Di Indonesia Sebentar lagi Tamrin 9 Sebelum dia kelihatan Di dataran Kelihatan lantai 1, 2, 3 nya Itu bangun Basementnya Lamanya Luar biasa Jadi kalau lewat situ Itu di tengah kota Kalau saudara Lewat Tamrin 9 Itu gak jauh Dari Bundaran HI Itu gak naik-naik Di awalnya Dan truk yang keluar Dari sana Berantakan tanah Kemana-mana Kenapa? Karena dibangun Kedalam Makin tinggi gedungnya Pembangunan Kedalamnya Makin dalam Dan gak keluar-keluar Gak kelihatan-kelihatan Kita lewat disana Mana katanya gedung tertinggi Kok gak beres-beres Ini kayaknya Mandek nih kayaknya proyeknya Nggak juga Ternyata berlangsung terus Karena mau jadi gedung Yang paling tinggi Yang paling megah Yang nanti punya Tiga observation deck Bisa lihat seluruh Jakarta Dan indah lampu-lampunya Kalau malam Itu dibangunnya lama Basementnya Makin lama Tuhan tanam Saudara Siap-siap Makin dahsyat Nanti saudara Ketika saudara bangkit Bukan sekedar Saudara menjadi orang Yang berbeda Saudara menjadi orang-orang Yang disiapkan sama Tuhan Di dalam kegelapan Karena banyak yang dia Bicara sama saudara Disitu Ditanam Bukan dikubur Disitu Tuhan bilang Sama saya Saya nangis Yes Tuhan Oke Aku lagi tanam kamu Tenang aja Basementnya lagi dibangun Dan saya betul-betul Merasakan Berantakannya Seperti apa Dimana satu saat Saya betul-betul Collapse Saya pernah Collapse di bulan Januari Hampir mati Di bulan Mei Ketika sudah dinyatakan Sembuh Tetap aja Ada hari-hari Yang saya Collapse Ilang Karena drop Darahnya lagi Karena akibat Di kemo Satu hari Saya bangun Saya gak sadar Tiba-tiba Saya pingsan Di dalam kamar saya Tanpa ada Satupun orang Disitu Gak ada yang Antisipasi Karena dropnya cepat Tiba-tiba Suster gak ada Dokter gak ada Istri saya gak ada Ketika saya drop Kemudian saya Mulai Collapse Saya berjalan Di dalam Pingsannya saya Memory lapse Namanya Karena saya Maaf Saya punya Keinginan Mau ke toilet Mau kencing Buang air kecil Di saat Waktu saya bangkit Susternya bisa masuk Ke kamar persis Pada waktunya Saya tanya sama dia Suster kok tau Waktu dia cerita Sama saya Gak tau pak Saya tiba-tiba Lagi di pantry Lagi duduk disitu Karena suster saya Waktu di Jakarta itu Gak boleh masuk kamar lain Cuman kan kamar saya Steril Cuman dia Boleh masuk kamar saya Keluar dari kamar saya Dia harus tunggu Di ruang tunggu Di pantrynya dia Di depan kamar saya Saya tiba-tiba pak Lagi duduk Tiba-tiba dia yang bangkitin saya Dan saya langsung Jalan ke kamar bapak Itu bukan jam Dimana dia harus cek saya Jadi dia melihat saya Saya sedang jalan Dalam mata yang tertutup Itu pak Bapak Hampir jatuh pak Karena saya Memory lapse Hampir jatuh pak Dia pegangin saya Saya percaya itu Malaikat Tuhan Menolong saya Dan waktu dia Bawa saya ke toilet Maaf saudara Saya kencing Saya gak tau Karena saya memory lapse Itu berantakan kemana-mana Sampai harus dibersihin Seluruh toilet Itu Tuhan kasih tau Sama saya Berantakan memang Ketika lagi dibangun Dasarnya berantakan Bau Kotor Itu arti sedang ditanam Tapi ada harapan Tenang aja Dan setelah Tumbuh kembang Saudara Hal-hal yang gak pernah Saya pikirkan Hal-hal yang gak pernah Saya lihat Semuanya terjadi Dan semuanya terjadi Berbeda Makanya saya gak heran Ketika Hiskia Mengatakan ini Yesaya 39 Ayat yang terakhir Saya kasih kepada saudara Ayatnya yang ke Kelima Sampai ke delapan Mengatakan begini Yesaya 39 Ayat yang ke lima Sampai delapan Mengatakan begini Lalu Yesaya Berkata kepada Hiskia Dengarkanlah firman Tuhan Semesta alam Sesungguhnya Suatu masa akan datang Bahwa segala yang ada Dalam istanamu Dan yang disimpan Oleh nenek moyangmu Sampai hari ini Akan diangkut ke Babel Babel itu Nanti Babylonia gitu Yang sering menyerang mereka ya Tidak ada barang Yang akan ditinggalkan Demikianlah firman Tuhan Dan dari keturunanmu Yang akan kau peroleh Akan diambil orang Untuk menjadi sida-sida Di istana Raja Babel Jadi nantinya Setelah kau pergi Kau meninggal Ini semuanya Barangmu nih sia-sia Kekayaan Raja Hiskia Itu luar biasa Sampai dia Kalau menjamu tamu Tamu mau lihat Koleksinya dia Sebenarnya kalau baca Sebenarnya kan terkagum-kagum Lihat koleksi-koleksinya dia Tamunya diperlihatkan Ini kehebatan Karena memang Tuhan Memberkati dia Dengan hal-hal seperti itu Menitipkan hal-hal seperti itu Perhatikan ayat yang ke delapan Ayat terakhir ini Hiskia menjawab Kepada Yesaya Sungguh baik Firman Tuhan Yang kau ucapkan itu Tetapi pikirnya Asal ada damai Dan keamanan Seumur hidupku Barang Materi Apapun Doesn't matter Udah gak Ngaruh Yang penting Ada damai Dalam hidupku Ketika sodara Diubahkan Hal-hal duniawi Dan yang namanya pikul salib Akan terjadi sama sodara Pikul salib Gak bisa kita Perencanakan-rencanakan Dan kita mau lakukan Tanpa ada proses Gak bisa Pikul salib artinya Stauros Stauros artinya mati Jadi jangan pernah Kasih kesaksian Ngomong begini Aduh hari ini Saya mau pergi pelayanan Saya lagi flu Jemaat ya Tadi waktu saya mau berangkat Motor saya bocor Bannya Jadi saya nentengin motor Sampai ke Tempat ibadah Saya flu Dan saya betul-betul Hari ini mengalami banyak kesulitan Tapi gak apa-apa Saya lagi pikul salib Enak aja Gak bisa Itu bukan namanya pikul salib Pikul salib Dagingnya mati Kalau mati Gak bisa marah Kalau mati Gak bisa tersinggung Mau coba Coba aja Datangin melayat Orang teman yang sudah meninggal Sodara mungkin ada masalah Sama dia dulu Coba tegor dia Dulu aku gak suka Sama kamu Apa katamu Bisa bubar yang melayat Ya kan Orang yang mati Gak bisa ngapa-ngapain Itu artis Tauros Itu Jadi akhirnya Saya menemukan titik itu Di bulan-bulan Juli kemarin Bangun pagi Tiba-tiba Lihat atap di atas Ngucap syukur Tiba-tiba Ada pikiran Nanti siang bisa makan Ngucap syukur Tiba-tiba Ada pikiran Wow istriku Dan kedua anakku Tersenyum Udah cukup Tuhan Dagingnya makin mati Makin nikmat Rasanya Saya sampai berpikir Wow Kok beda ya Aku sama dulu ya Kok makin mati ya Tuhan bilang gini Itu karena kamu Ditanam Karena kamu Being planted Ketika kamu Ditanam Ada harapan Yang luar biasa Aku sudah menggodok Engkau Bangun basement Berantakan Memang Gak enak Memang Tapi ketika Tumbuh nanti Bukan sekedar Engkau diberkati Orang lain pun Diberkati Menikmati Buahmu Itu Sudara Saya ini Koleksi Pesawat Sudara Pesawat mainan Jangan kaget Kaya banget Tuhan Buset Saya punya 300 pesawat Mainan Jangan kaget Mainan Saya punya Airport Mainan juga Jangan kaget Airport Mainan Semuanya Saya koleksi Setiap bulan Dulu suka beli Saya suka Karena itu juga Investasi Jadi cuman dicetak 100 Nanti kalau dibeli Dalam waktu 2-3 minggu Atau 2-3 bulan Naik 2 kali lipat Harganya Jadi boxnya gak boleh hilang Sesama kolektor Bisa saling menjual-jual Saya suka pesawat Di hari ketika Saya pulang ke rumah Saya liatin Pesawat saya Di lemari Tiba-tiba Whatsapp masuk Dari supplier saya Pak udah sembuh ya Puji Tuhan pak Gini-gini Ini ada barang baru loh pak Keren-keren nih pak Ada pesawat-pesawat Zaman dulu nih pak Ada borak Mandala Zaman dulu nih pak Mau gak pak Bagus sih Cuman kenapa jadi gak pengen ya Enggak deh Nanti aja Ntar aja deh Disitu saya makin sadar Wah Makin mati ya dagingnya Saya gak salahkan Saudara mau punya apa-apa ya Bukan terpulang Eh tadi cerita Itu khotbah Gak boleh punya apa-apa Gak boleh koleksi apa-apa Enggak Terserah Gak apa-apa Cuman maksud saya Yuk kita belajar Kalau mau jadi beda Itu berarti bedanya apa Beda Di dalam dunia ini Kita berbeda Tidak ikut nilai dunia Itu maksudnya Dan itu gak gampang Dan itu gak gampang Jadi ini betul-betul Tema yang luar biasa Dan berat Dan memang harus dilakukan Ini tantangan Sebenarnya gitu loh Nasihat saya cuman satu Ketika saudara ada Di dalam gelap Sedang transisi Sedang ditanam Ngucap syukur aja Sama Tuhan Ngucap syukur aja Bilang terima kasih Tuhan Lagi berantakan Lagi gak enak Tuhan Gak apa-apa Tuhan Kalau nanti tiba waktunya Aku gak bisa paksa Aku gak bisa stop Ketika terjadi Terjadi Ketika aku tumbuh kembang Semuanya terjadi Yang luar biasa Dan aku percaya Di titik itu Tuhan Setauros terjadi Mati dagingku Tuhan Dan kenikmatan Demi kenikmatan Aku akan Cicipi di dalam Tuhan Saudara Saul Buta Tiga hari Buta Semuanya dibawa Kedalam kegelapan Dalam tanah kutip Keluarnya jadi pemenang Keluarnya jadi orang-orang luar biasa Saya percaya Dan doa saya Saudara diubahkan Tuhan Kita semuanya makin berubah Ketemu lagi bulan depan Dua bulan lagi Setahun lagi Semuanya terus makin berubah Menuju kepada Serupa dan segambar Seperti Tuhan Berikan tepok tangan kita Untuk Tuhan kita Terima kasih Tuhan Mengucap syukur Buat sore malam hari ini Berterima kasih Buat firman Tuhan Terima kasih Tuhan Buat contoh-contoh kehidupan Yang Tuhan bawa Dalam hidup ini Dan ini bukan sekedar Sejarah demi sejarah Tapi contoh Dimana kami harus ambil Sebuah yang baik Hal yang baik darinya Oleh sebab itu Tuhan Tolong kami Bukan sekedar kami Dengar-dengar firman saja Kami mau betul-betul tertanam Hidup kami Tuhan Kami mau betul-betul Ditanam sama Tuhan Dan memang gak enak Tuhan rasanya Tapi justru Di dalam perkara-perkara Seperti ini Ketika mata kami ditutup Gak bisa lihat gelap Dan lain sebagainya Kami terus bergantung Kepada firman Tuhan Karena firman-Mu hidup ya Tuhan Seringkali kami mengatakan Dan kami mempertanyakan Dimana Tuhan Engkau selalu ada Disitu bersama kami Ajari kami Supaya kami ketika Membaca firman-Mu Tahu Tuhan Bahwa itu adalah firman-Mu Hati kami berkobar-kobar Kalau kami baca Tuhan Karena kami tahu Bahwa itu adalah janjimu Itu adalah metrai Daripada Kuasa yang luar biasa Bukan sekedar tulisan mati Tuhan Kalau kami pada Malam hari ini Mengambil keputusan Kami mau menjadi Berbeda hidup kami Berarti kami mau matikan Kedagingan kami Tuhan Kami hidup di dalam dunia Tapi kami bukan dari dunia Oleh sebab itu Kami mau supaya hidup kami Walaupun melawan arus dunia Dan berat Seringkali kami meratap Menangis Tuhan Bertekuk lutut Berdoa Kami Mencari Jumbah-jubahnya Tuhan Sampai kapanpun Tuhan Kami tidak akan Pernah tinggalkan Tuhan Sampai kapanpun Kami minta pertolongan Tuhan Ketika nanti Tiba saatnya Ketika kami Tumbuh kembang Tuhan Bukan sekedar kami Diberkati Tapi orang-orang lain Akan menikmati Buahnya Tuhan Karena kami Berubah Karena kami Berbeda Terima kasih Tuhan Menterikan firman ini Dan terjadilah sesuai Dengan kehendak Tuhan Kami Bipro Manyar Tuhan Betani di tempat ini Kami adalah Anak-anak Tuhan Yang mengambil keputusan Kami mau Ditanam sama Tuhan Being planted By you Lord Kami percaya Pada waktunya Tuhan Yang terindah Di dalam waktu yang terindah Semuanya akan terjadi Sesuai dengan rencana Tuhan Kami serahkan hidup kami Kami serahkan masa depan kami Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami berdoa Dan mengucap syukur Kita sama-sama katakan Amin Haleluya Terima kasih